Saya mengawali budidaya Anggri ini mengingat usaha awal saya, yaitu travel agent, terburuk akibat pandemi COVID-19. Hampir satu tahun, kami tidak ada tamu, tur-tur juga tidak ada. Sehingga saya berinisiatif, saya harus keluar dari pandemi ini agar bisa survive, agar saya tidak sampai memphk karyawan-karyawan saya. Ini adalah sebuah pilihan, tapi karena Anggri ini adalah potensinya sangat luar biasa, kemudian kami sudah merasakan untungnya secara komersial itu juga luar biasa. Yang paling penting buat kami adalah kebermanfaatan kami untuk orang-orang sekitar kami. Saya mengawali budidaya Anggri ini mengingat usaha awal saya, yaitu travel agent, terburuk akibat pandemi COVID-19. Hampir satu tahun, kami tidak ada tamu, tur-tur juga tidak ada. Sehingga saya berinisiatif, saya harus keluar dari pandemi ini agar bisa survive, agar saya tidak sampai memphk karyawan-karyawan saya. Saya memulai bisnis travel itu dari tahun 2010, kemudian dengan produk utamanya yaitu tour. Jadi saya mengharap, tur-tur dari instansi-instansi maupun dari lembaga-lembaga, ini bentuknya grup. Alhamdulillah sebelum pandemi itu omset kita lebih dari 300 juta satu bulannya, tapi begitu pandemi ini luar biasa, turun sangat drastis. Bahkan kita pernah dalam beberapa bulan itu nol, jadi minus. Hanya saya tidak bisa bertahan seperti ini terus, bagaimana karyawan saya, bagaimana saya harus minus membayar karyawan saya. Dari situlah saya memulai, saya harus keluar dari masalah ini, saya membaca, saya melihat peluang-peluang apa yang bisa kita ambil untuk bisa bertahan, bisa survive meskipun kita sedang susah dalam pandemi COVID-19. Sehingga saya berinisiatif bagaimana saya dan karyawan-karyawan saya ini bisa bertahan, bisa akses kembali, keluar dari pandemi COVID-19. Kemudian konsep dari kita adalah konsep berbagi. Jadi kita tidak hanya orientasi bisnis, bagaimana kita berbagi, mengedukasi orang-orang sekitar kita, bisa ikut, bisa ikut untuk budidaya anggre, kurang lebih ada tujuh orang, jadi kurang lebih ada tujuh orang yang PHK dari pusat-pusat. Dulunya saya kerja, jadi TKW ke Malaysia, terus merantau-merantau ke Batam, Surabaya. Sekarang karena ada pandemi, saya kena PHK, terus pulang ke kampung, terus ini ada budidaya anggrek, saya belajar-belajar, ikut latihan, lama-lama saya bisa ikut kerja di sini, Alhamdulillah diajak sama Ibu Irohimah, suruh kerja, terus saya ya kerja, terus saya bisa menghidupi keluarga cukup untuk sehari-hari, untuk kebutuhan, apapun itu bisa mencukupi Alhamdulillah. Saya dulu kerja di Bali, karena kena pandemi, saya pulang, akhirnya jadi nganggur, terus saya ketemu Ibu Irohimah di sini, diajarin cara nanam, perawatan, dan penjualan, dan akhirnya saya bisa menghidupi keluarga. Alhamdulillah untuk pembeli yang awalnya ini adalah orang-orang sekitar kami, yang sekitar yang kanan-kiri kami pembelinya sekarang sudah sampai di Surabaya, Jakarta, karena kita gunakan platform online untuk kita jualan, sehingga market kita sudah sampai di luar kota. Ini adalah sebuah pilihan, tapi karena anggre ini adalah potensinya sangat luar biasa, kemudian kami sudah merasakan untungnya secara komersil itu juga luar biasa, yang paling penting buat kami adalah kebermanfaatan kami untuk orang-orang sekitar kami. Jadi impian besar saya, saya ingin kampung ini, ada manfaat yang dirasakan oleh kampung ini dengan warga-warga sekitar yang ikut serta dalam kami, dalam bekerja di budidaya anggre ini, kampung ini suatu hari akan menjadi kampung anggre. Saya rasa pandemi ini bukan akhir dari segalanya, itu yang membuat saya bagaimana bisa bertahan bersama keluarga, berinovasi, membuka budidaya anggre bersama warga sekitar. Ayo, harus berani berubah! Terima kasih telah menonton!